Sengaja memang Mata Najwa konsepnya kali ini kita ajak diskusi sambil makan siang dan kita spesifik merekonstruksi jamuan makan siang Presiden Joko Widodo dengan tiga bakal capres tempoh lalu. Tolonglah Pak Presiden, tidak ini ujung kekuasaanmu. Tidak dengan cara seperti ini kamu akhirnya. Tidak itulah kita ketika menyukung Jokowi, apa? Sama. Kita ingin menampilkan suatu pemimpin yang sederhana, yang mungkin tidak aneh-aneh. Yang kita bilang dia sudah selesai membunyikan dirinya gitu loh. Begitu dia ada di dalam berlama-lama, eh ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Mana ada politik yang ideal? Karena sebetulnya kalau kemudian... Politik itu selalu dua. Selalu di sini kita ngomong ideal, tapi di ujung ini ada darah, ada pembunuhan, ada orang itu saling tipu. Itu semua politik begitu. Assalamualaikum, terima kasih sudah memenuhi undangan makan siang dari Mata Najwa. Bang Adian, Gus Coy, Bang Fahri. Sengaja memang Mata Najwa konsepnya kali ini kita ajak diskusi sambil makan siang. Dan kita spesifik merekonstruksi jamuan makan siang Presiden Joko Widodo dengan tiga bakal capres tempoh lalu. Jadi kalau dilihat ini sama persis loh. Kita sengaja loh, riset khusus loh. Ketika itu mengundang Presiden mengundang tiga bakal calon Presiden. Siang ini Mata Najwa mengundang perwakilan dari tiga sosok itu. Begitu ya, jadi ada perwakilan dari tiga koalisi. Makanannya sama juga? Makanannya sama, alat makannya sama, settingannya sama. Cuma bedanya satu, Gus. Di jamuan Presiden ada sambal. Sengaja sekarang kita gak kasih sambal. Karena rasa-rasanya sudah akan pedas dari omongan masing-masing tamu yang akan hadir. Itu niatnya hos itu. Oh enggak. Saya sudah membayangkan gitu. Kalau mengundang Bang Adian, Gus Coy, Bang Fahri pasti pedas sekali. Jadi yang kita sediakan justru jeruk nipis. Untuk menetralkan suasana pedas. Supaya teman-teman semakin yakin betapa seriusnya riset Tim Mata Najwa untuk menyiapkan rekonstruksi ini. Luar biasa. Kita lihat dulu video jamuan makan siang Presiden dengan tiga bakat calon Presiden yang ini. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih. Diundang. Kalau enggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Begitu. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam pilpres pemilu. Dan B orang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik. Dan mudah-mudahan tadi memang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai. Para aparaturnya betul-betul imparsial. Semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Iya itu tadi. Makan siang tuh dalam konteks politik kan seringkali bagian dari negosiasikah. Ini boleh sambil dimakanin ya? Boleh silahkan bang. Silahkan lontong. Kalau Pak Prabowo katanya makannya lontong sama cunggu. Jadi silahkan. Saya ngikutin aja dah. Yes. Tapi itu kalau dalam politik kan makan siang bisa bagian diplomasi, bisa negosiasi atau bisa political statement. Begitu Bang Adian. Bagaimana sih membaca? Karena kan Anda kenal Jokowi sejak lama. Tau lah bagaimana Presiden Jokowi begitu ya. Saya dulu pernah berpikir mengenal Jokowi. Tapi hari ini saya berpikir saya tidak mengenal Jokowi sama sekali. Termasuk kalau ditanya terus apa maksudnya dalam makan siang ini? Perjamuan itu macam-macam. Ada juga perjamuan yang untuk melamar kan seperti itu. Ada juga berjamu karena kita sama-sama lapar. Tapi ada juga perjamuan yang berikutnya besoknya menghasilkan pengkhianatan. Ada banyak gitu. Ada banyak perjamuan. Tapi kalau misalnya kita dengar kata Pak Anies tadi. Saya berharap netral. Apa iya bisa netral dan anaknya maju? Itu kan jadi satu hal. Oh sepertinya perjamuan itu juga. Ya cuma sekedar tontonan saja. Buat rakyat gitu. Anda bicara terus saya boleh ngambil. Boleh, boleh. Tapi itu ketika disebutkan bahwa spesifik pesan yang disampaikan oleh bakat calon presiden Anda Gus Coy. Itu soal netralitas. Ada kekhawatiran nih soal netralitas. Itu sesuatu yang wajar kan dikhawatirkan. Bang Fahri. Soal netralitas aparat ketika Presiden Jokowi anaknya menjadi salah satu pemain. Memang tentang kultur ya. Terutama Pak Jokowi ya. Mungkin memang paling bagus ditanya ke Gus Coy ini. Karena dia lebih memahami. Kan saya sendiri sebagai orang luar Jawa. Itu lagi membaca ini. Apa namanya. Tanda-tanda bahasa-bahasa simbolik ya. Dan mungkin kalau Bung Adian tadi mengatakan karena beliau paling dekat lama ya. Kurang apa namanya. Akhirnya kurang memahami begitu. Saya juga ya tidak bisa secara vulgar mengatakan maksudnya begini-begini. Tapi hanya dalam perspektif ketatanegaraan bahwa Presiden itu dia adalah kepala pemerintahan. Tapi juga dia adalah kepala negara gitu. Sebagai kepala pemerintahan kadang-kadang dia kelihatan partisan. Tapi sebagai kepala negara ya dia memimpin semua orang. Dia memimpin semua lembaga. Jadi mungkin dia lihat situasinya lebih sudah agak menghangat begitu ya. Lalu saya tidak tahu inisiatif itu baru atau lama. Tapi kemudian ya kumpulkan ini calon-calon. Makan bersama. Dan jangan-jangan memang dalam bahasa simbolik, tradisi simbolik bangsa kita ya memang itu efektif. Ternyata memang itu punya efek pada penurunan tensi di tingkat bawah. Saya kira mungkin itu maksudnya gitu loh. Karena saya disuruh membaca simbol-simbol kultur ini ya enggak gampang juga gitu. Tetapi yang kita bisa membaca adalah memang kalau pemimpin itu ngumpul gitu ya. Terus konferensi pers, kelihatan aman, damai begitu ya. Kata kuncinya kelihatan. Jadi yang penting tampaknya saja begitu. Ya memang kan selalu simbolik kan. Pemimpin itu kan selalu membawa simbol ya. Tapi ketika kemudian tadi disampaikan oleh Mas Anies Baswedan. Pesannya adalah untuk menjamin netralitas. Tadi dikhawatirkan bagaimana bisa netral kalau putra Presiden Jokowi jadi salah satu pemain. Saya enggak tahu itu mungkin pemaknaan lebih jauh. Anda sependapat tapi tidak dengan statement Bang Adian itu? Bagaimana bisa netral kalau pemainnya salah satunya adalah putranya? Waktu Pak Jokowi jadi pemain kan dia juga sebagai Presiden. Dia kan main juga waktu itu. Periode kedua kan dia Presiden, dia pemain. Sebenarnya bisa lebih tidak netral karena calon Presiden berikutnya kan dia. Ini kan calon Presidennya kan Pak Prabowo. Makanya saya gini. Saya enggak bisa membaca terlalu jauh gitu. Tapi hanya simbol sederhana saja. Makanya kalau diberi beban ini untuk mengatasi kecurangan dan sebagainya ya saya kira mungkin itu agak berlebihan pemaknaannya gitu loh. Gusco, tapi Anda melihat seberapa jauh potensi penyalahgunaan alat negara dalam Pilpres 2024 nanti? Karena itu disampaikan spesifik oleh calon Presiden Anda. Saya kira persepsi publik hari ini, atau apa istilahnya tepatnya, kekhawatiran publik mungkin. Berdasar? Ya. Kekhawatiran publik bahwa Pilpres 2024 dengan Mas Gibran sebagai calon Wakil Presiden. Yang secara politik sekarang itu Pak Jokowi lebih berpihak kepada Pak Prabowo. Maka kekhawatiran tidak bisa netral itu cukup beralas. Cukup masuk. Nah karena itu, karena itu maka Mas Anies sebagai salah satu kontestan disitu berpesan apa adanya. Karena ketika negara tidak netral, maka demokrasi yang kita inginkan itu naik. Oke. Ya kan? Naik bobotnya. Kemudian Presiden tidak netral, aparatnya tidak netral. Ya sudah, apa yang kita harapkan demokrasi kita berlangsung secara yang kita inginkan ya tidak mungkin terwujud. Nah karena itu apa yang disampaikan Bung Adian tadi, apa bisa netral? Pertanyaan besar yang bisa menjawab ya Jokowi nanti. Berpotensi atau sudah terjadi Bang Adian? Ini kan Fahri Hamzah ini kan jago kalau kemudian berpura-pura kan. Maksud gue begini loh, apa? Kok bukan orang Jawa ya? Bukan, bukan. Ini bukan persoalan etnis ya bukan. Tapi mas gue gini, sebagai seorang bapak, kadangkala kita lebih menyayangi anak kita dibandingkan diri kita sendiri. Sebagai bapak, saya rela kalah. Asalkan anak saya tidak kalah. Itu dua hal yang berbeda ketika contohnya Fahri Hamzah tadi, dia pernah menjadi calon juga. Dan saat dia menjadi calon, dia jadi Presiden. Itu dua hal yang berbeda. Kecuali lu tidak memahami bagaimana rasanya menjadi seorang bapak. Nah, tapi gak apa-apa kan. Anies juga boleh berharap dong. Boleh berharap buat dia tidak netral. Walaupun gue berpikir bahwa Anies naif. Itulah, sebagai politisi dia naif untuk bicara seperti itu. Nah, kalau ditanya gue gimana ya gue sedih lah, bos. Kita tuh sedih lagi. Tadi di luar, saya tidak sekuat abang ini. Abang ini lebih tangguh dari saya. Mengalami sekian banyak proses. Peristiwa yang terjadi hari ini membuat saya membandingkan bagaimana rasa sakitnya Bung Karno. Bagaimana rasa sakitnya kemudian Ibu Mega. Bagaimana kemudian rasa sakitnya. Dan kalau kemudian hal seperti ini terus berulang, berulang, berulang. Lalu nilai-nilai baik dalam politik itu apa sebenarnya? Di mana sebenarnya? Kita masih bicara tentang lingkaran kecil kekuasaan beberapa orang loh. Kita bisa berlaku tidak adil. Kita bisa saling menyakiti. Kita bisa saling mengkhianati. Kita bisa saling mengecewakan satu dengan yang lain. Terus bagaimana kita bicara lingkaran yang besar di mana ada 280 juta rakyat di situ. Pak Ngedin, ketika Anda bilang tidak kuat, itu apa yang tidak kuat Anda tidak pernah terbayangkan berada dalam posisi seperti ini? Saya tidak pernah membayangkan Jokowi seperti ini. Seperti apa Jokowi? Seperti hari ini. Dulu saya berpikir, saya bisa menduga. Oh, kalau Jokowi habis bergerak seperti ini, dia akan bergerak seperti ini. Kalau dia habis bicara seperti ini, segitulah sepertinya saya merasa mengenal dia. Tapi satu bulan terakhir ini, tiba-tiba saya berpikir, oh saya tidak kenal dia sama sekali. Ini bukan Jokowi yang dulu kita perjuangkan dari Solo pindah ke Jakarta, Pilpres 1, Pilpres 2. Bahkan ketika kemudian, saya di Komisi 7 ya, berkali-kali kita ketemu Presiden, ada teman-teman bilang, Jan, kenapa lu tidak coba ngelobi, minta tambang sama Presiden, gak mau. Saya gak mau, dia rusak. Kalau rusak, biar Adian aja yang rusak. Kalau hancur, biar Adian saja yang hancur. Jangan dia. Jadi kalau ditanya orang, lalu pertarungannya ini apa menurut lu, Jan? Ini pertarungan yang kalah menang, sama-sama tidak menyenangkan buat saya. Saya seperti diadu dengan orang yang kita sayangi gitu loh. Jokowi kita tuh sayang. Tanya, Adian dapat apa untuk sekian panjang pertarungan memenangkan dia dari gubernur? Aduh, banyaklah. Dari gubernur Presiden. Bagaimana menuju pelantikan ada isu ini, kita persiapkan apa? Bagaimana menuju pemilu 2019 akan ada isu ini, kita persiapkan apa? Itu panjang, Bang. Itu loh. Apa, dan kita tidak bilang, eh, Pak Jokowi, terima kasih dong ke gue. Ucapkan terima kasih. Enggak, enggak. Cukup urus negara ini baik-baik ya. Gitu loh. Cuma itu yang kita minta, urus negara ini baik-baik ya. Gitu loh. Apa, ayo sayangi kita seperti kami menyayangi kamu. Gitu loh. Bagaimana coba, lo lihat. Anda merasa dihianati, Bang Adian? Iya. Iya. Kita melihat begitu banyak orang mencacimaknya dia, memfitnah dia dengan berbagai macam bahasa. Dan dia tertawa-tawa dan dia tidak membalas. Terus kenapa dia buat ini sama kita? Siapa yang dihianati? Apa? Siapa saja. Saya merasa dihianati. Yang lain? Saya tidak tahu. Saya tidak mau mengklaim orang lain. Tapi saya merasa dihianati. Mungkin juga PDI Perjuang punya perasaan yang sama sebagai sebuah partai. Tapi, apa? Terutama Pumika? Kalau menurut saya, saya bisa pasti sakit banget gitu loh. Saya mau lempar ke Bang Fahri ya, tampaknya sudah habis satu lontong kan. Dua, dua. Dua lontong. Tidak merasa mengenal lagi orang yang selama ini, sejak 2011 bahkan diperjuangkan. Kalau Anda yang baru bergabung, Anda kan relatif baru Bang Fahri. Sebelum ini, Citra Bang Fahri adalah penentang Jokowi. Mungkin Fahri adian 2011. Dan baru akan merasa kecewa 10 tahun kemudian. Bagaimana Pak Fahri? Bagaimana Anda memaknai Jokowi sekarang? Saya itu tidak. Anda sekarang lebih sayang Jokowi? Saya itu, Bini. Mungkin tidak sayang. Saya tidak mau personalisasi kepada siapapun ya. Saya itu memakai dalil agama. Karena Nabi itu diakhiri, maka kekaguman kepada manusia itu, itu harus dihentikan. Dan karena itulah saya tidak pernah personalisasi. Nana tahu bagaimana saya berkelahi dengan partai yang juga merasa membesarkan saya dan berjasa kepada saya. Tapi saya tidak beli, saya tidak personalisasi. Saya tidak loyal kepada orang. Saya loyal kepada gagasan. Saya kira demikianlah cara kita melihat pemimpin-pemimpin kita supaya kita tidak kecewa dengan pilihan-pilihan pribadinya. Tapi kita setia dengan gagasan kita. Makanya tadi, misalnya soal kecurangan misalnya ya. Menurut saya sih dalam demokrasi, batas kecurangan itu kan diatasi oleh sistem. Sehingga kita tidak cemas seperti di rezim otoriter misalnya. Tapi kalau kita secara fair membandingkan 2019 dan 2024, tentu peluang curang itu, itu lebih besar dalam sistem di mana incumbent ada di situ. Dia megang semua resources untuk dia akan terpilih lagi. Dan seluruh infrastruktur sipil dan militer tahu bahwa orang ini akan terpilih lagi. Dan karena itu saya tidak main-main, saya harus dukung dia. Sekarang ini yang akan terpilih itu orang lain. Bahkan orang ini bertarung sama dia dua kali. Saya kira kalau saya ditanya, kalau bahwa akan ada kecurangan, pasti ada orang curang. Di mana-mana ada orang curang. Tapi kecurangan yang terjadi 2024, menurut saya ya, pasti jauh lebih kecil daripada 2019. Karena tidak lagi ada satu power yang terkonsolidasi untuk melakukan hal yang sama. Apalagi sekarang itu kandidatnya itu lebih dari dua. Kandidat yang lebih dari dua itu bisa punya akses kepada aparatur sipil dan militer tadi. Untuk menata supaya kecurangan itu tidak lebih besar. Dan saya percaya. Awalnya sudah tidak begitu, Brother Fahri. Kita tahu bahwa proses mahkamah konstitusi juga itu tidak fair kok. Sudahlah, kita bisa berdebat panjang tentang banyak hal. Tapi kalau kita bicara sejujur-jujurnya, itu tidak fair. Dalam banyak kesempatan, gue selalu bilang, lu rubah saja undang-undang buat rakyat. Buat membuat orang miskin menjadi sejahtera. Untuk membuat perempuan dan laki-laki punya hak yang sama. Buruh dilindungi. Tapi jangan dong lu rubah undang-undang hanya untuk keluarga. Tolonglah. Kalau gue ketemu juga gue bilang, tolonglah Pak Presiden. Tidak ini ujung kekuasaanmu. Tidak dengan cara seperti ini kamu mengakhirinya. Dulu dia selalu bilang, saya menghormati konstitusi. Saya menghormati konstitusi. Terus ini berubah gitu loh. Rakyat tahu loh. Kita mungkin bisa berdalih banyak. Berargumentasi dan mengutip sekian banyak teori. Tapi rakyat lihat loh. Ini gak fair. Ini gak fair. Ini bukan untuk kaum muda loh Bang. Ini untuk Ibran. Bukan untuk jutaan puluhan anak muda yang lain. Tidak. Dan ayolah. Dulu bukankah kita selalu bilang, kenapa saya pilih Jokowi? Karena dia bukan anak siapa-siapa. Karena dia bukan anak jenderal, bukan anak menteri, bukan anak siapa-siapa gitu loh. Dan bisa gak kemudian dia berlaku sama. Tanpa memberikan keistimewaan untuk anaknya dalam kapasitasnya sebagai presiden. Dengan punya paman yang di mahkamah konstitusi. Dan menurut gue gak bisa. Kita gak bisa berpura-pura bahwa ini tidak terjadi. Lu juga tidak bisa berpura-pura bahwa ini fine-fine saja. Enggak. Gak bisa. Satu undang-undang dirubah untuk satu orang. Ini gak benar. Apapun alasannya, ini tidak benar. Bagaimana menjawab itu Bang Fahri? Karena kalau tadi anak katakan potensinya tidak ada, kalau dari awal saja. Saya mohon maaf ya. Karena saya itu sudah keluar dari personalisasi. Saya itu mungkin kelihatan di dalam argumentasi saya dan cara saya berbicara itu keras. Tapi saya tidak pernah, pada saat itu tidak pernah sambil marah kepada orang. Atau cinta kepada orang secara berlebihan. Kepada manusia. Itu saya sudah berhenti dari mode itu. Karena kebencian atau cinta berlebihan kepada manusia, itulah yang membuat kita secara subjektif melihat ada banyak kerja sistem yang kita abaikan. Oke, tapi menjawab tadi Bang Fahri? Ya sama. Beginilah misalnya. Ini ada aturan di Mahkamah Konstitusi. Kalau saya ditanya, memang aturan itu harus dirubah. Bahkan menurut saya itu harus dibatalkan itu. Karena dia membatasi hak. Harus dibatalkan itu. Dari dulu saya mengatakan, tendensi partai politik untuk mengatur-ngatur angka-angka permainan untuk memenangkan si A, mengalahkan si B, memasukkan si A, mengeluarkan si B, harusnya dicegah. Kalau kemudian sekarang menurut Bang Adian itu dibatalkan hanya untuk kepentingan satu orang? Yang jelas dia batal dan saya bergembira dengan batalnya itu. Apapun akibatnya itu soal lain. Itu yang saya bilang tadi, Fahri, bahwa kita ini cuma jago berdalih dan berargumentasi. Tahu nggak bahwa dua undang-undang sebelumnya di bawah 40 tahun? 35 tahun kok, dua undang-undang sebelumnya. Iya. Oke. Tahu nggak undang-undang itu tahun 2017? Dan 2019 tidak ada masalah. Dia baru memasalah 2024 ketika ada yang ingin maju dan diterbatasi undang-undang itu. Oke. Apapun bisa kita perdebatkan, Toh. Tapi kalau kita bilang jujur, nggak benar. Nggak benar. Siapapun tahu bahwa perubahan itu tidak untuk siapa-siapa selain anaknya. Ini nggak benar. Tolonglah. Saya politisi, Bung politisi, Abang ini juga politisi. Tapi apa yang kita harus bilang bahwa itu betul? Hanya karena Bung Fahri bagian dari sana? Nggak bisa. Salah ya salah aja kok. Mau kita putar-putar kayak apa, salah-salah aja. Yang salahnya siapa? Yang salahnya siapa? Maksudnya yang salah siapa gimana? Yang salah itu kan ada beberapa pihak di situ. Satu, orang yang datang ke Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review. Sudahlah. Itu kan sudah dipaparkan banyak. Nggak, nggak. Makanya yang salah itu siapa? Yang mengambil keputusan, yang menggugatnya juga. Ini kan bagian dari rangkaian konspirasi, Toh. Sudah banyak media dengan sangat gamblang mengurai itu. Hakim Agungnya juga dengan sangat gamblang menyampaikan itu terbuka. Lalu kita mau kemudian memutarbalikan itu dengan kemampuan kita berargumentasi. Agar dia menjadi sebuah cerita yang baik-baik saja. Tolong jangan dong. Ayo gini, gini, gini. Tahu nggak bahwa yang dipertaruhkan itu bukan diri lu. Bukan Bang Coy. Bukan Adian. Bukan Mbak Nana. Tapi ratusan juta orang lain. Ayolah kita berdiri untuk mereka. Ayolah kita bicara buat mereka. Yang dimaksud orang itu siapa? Tidak buat kita saja. Siapa itu? Orangnya itu siapa? Orang itu siapa bagaimana? Yang dipertaruhkan itu siapa? Loh, rakyat dong. Tahu nggak bahwa kemudian sekarang terjadi kegoncangan, kepercayaan rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahkan terhadap negara. Tahu nggak kemudian bahwa kemudian ketika dia punya persoalan dan masuk ke pengadilan dan dia harus cari tahu apakah ada hakimnya itu bagian dari lawan dia? Tahu nggak bahwa itu menjadi beban baru bagi kita untuk mengatakan hukum adalah panglima di Indonesia? Karena Mahkamah Konstitusinya sudah seperti itu. Bisa nggak dengan kemampuan kita berargumentasi kita buat yang buruk menjadi baik? Bisa. Tapi kan nggak pernah. Tapi dalam konteks ini ayo kita jujur. Kan nggak pernah MK itu selalu baik. Kan nggak pernah begitu juga kan. Itu kan sama saja seperti lu bilang. Mohon maaf ini ya. Waktu Anda berada di sana melahirkan satu undang-undang yang kita anggap sebagai satu konspirasi anggota Dewan. Lalu itu diperkuat di Mahkamah Konstitusi. Itu kan juga sebenarnya catatan buruk bagi Mahkamah Konstitusi yang berkomplot dengan Dewan. Omnibus misalnya. Ya kan ada banyak beberapa undang-undang lain yang dianggap pada periode akhir dari Kabinet Pak Jokowi itu Parlemen dan MK. Dalam Omnibus Law siapa yang diuntungkan? Ya kita nggak tahu kan. Anda kan tadi mengatakan bahwa. Biar kemudian. Anda kan mengatakan bahwa ini citra dari Mahkamah menjadi buruk. Di masa lalu citra dari Parlemen berkomplot. Itu kata Serikat Pekerja ya. Berkomplot dengan Mahkamah Konstitusi untuk menggulkan satu Omnibus. Kan sama efek buruknya juga sama. Yang diuntungkan siapa? Sekarang Anda bilang kan tujuan menghalalkan cara. Yang diuntungkan siapa? Saya juga mengatakan. Yang diuntungkan adalah para politisi. Yang berkarir dari bahwa dalam politik elektoral. Bahwa suatu hari dia bisa menjadi calon presiden. Nggak itulah yang gue bilang abstrak. Ketika Omnibus Law dibuat. Digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ada yang diuntungkan? Ada. Siapa? Banyak. Sebut namanya. Nggak bisa. Konteksnya beda. Siapa yang diuntungkan? Gih, berat. Nggak ada yang lain. Apakah kemudian kesempatan terbuka sedemikian besarnya buat anak muda? Tidak. Itu disebut tidak. Kalau kita naif loh. Kita bilang kesempatan pada anak muda dengan merubah usia itu. Dan menambahkan satu frasa baru. Kenapa kita tidak bilang kesempatan dengan anak muda itu. Dan membuka peluang pendidikan seluas-luasnya. Gizi sebaik-baiknya dan sebagainya. Dan sebagainya. Lalu anak muda ini kita sederhanakan hanya untuk berkompetisi menjadi cawapres dan capres. Itu yang kita maksud anak muda. Nggak argumentasi ini bohong kok. Saya kira ya. Saya mohon maaf ya. Kita nggak bisa sambil marah. Nggak marah gue. Intonasinya begini. Karena yang agak gini loh. Memang marah nggak marah nandanya tinggi. Anda marah kepada Jokowi. Oh gue kecewa sama Jokowi. Ya kecewa marah itu dekat lah akhirnya. Yang kedua sebenarnya Anda marah kepada Prabowo. Karena dia dianggap mendapat untung. Seolah-olah dengan bergandeng dengan Gibran. Itu salah. Ngapain gue marah sama Prabowo? Gue sudah kenal dia dari puluhan tahun seperti itu. Ya maksudnya itu kan begini. Kan jadinya itu tirani itikat baik. Seolah-olah meskipun nama Mahkamah Konstitusi buruk. Tapi Anda bilang ini ada banyak orang diuntungkan. Itu kan itikat baik namanya. Seolah-olah keputusan itu baik kan. Kan Anda mau melihatnya bahwa buruk citra Mahkamah Konstitusi dan DPR. Gara-gara berkomplot. Kalau ini jelas yang diuntungkan adalah. Yang satu-satunya yang berdiri dalam antrian menjadi cawapres. Hanya dia. Tidak ada yang lain. Itu kan tidak ada norma berlaku pada satu orang. Norma itu berlaku pada semua orang. Dalam konteks keputusan itu diambil. Tidak untuk siapa-siapa. Jadi gini ya. Mohon maaf ya. Ini kan bukan peradilan umum atau peradilan pidana. Bang Fahri ketika Anda bilang tadi akan ada banyak politisi muda yang juga diuntungkan. Itu bagaimana menjelaskannya? Ya karena begini. Yang diuji itu norma. Jadi ini bukan soal orang. Bahwa pada hari ini ada orang namanya Gibran. Yang namanya spesifik disebut dalam permohonan yang menjadi keputusan. Ya dia enggak tahu. Nama kita disebut di MK itu kita enggak tahu. Kita, saya juga pernah disebut nama saya di MK. Karena saya pernah menjadi pembuat undang-undang gitu ya. Jadi kita enggak tahu itu. Karena di dalam persidangan MK itu yang diuji adalah norma. Norma ini akan berlagu pada semua orang. Tanpa diskriminasi. Tapi bahwa ada orang kemudian yang pada hari itu norma itu cocok dengan persyaratan dia. Ya itu urusannya pada waktu itu. Iya. Sebuah kebetulan yang luar biasa dong. Kebetulan yang tidak dimiliki oleh jutaan alat muda yang lain. Dalam politik itu gini Bung Adian. Kita di satu sisi dalam politik bicara soal-soal yang ideal luar biasa gitu ya. Tapi kan politik itu selalu juga ada bunuh-membunuhnya. Selalu ada pertarungannya. Dan politik tidak pernah datang di satu sisi. Tapi dia datang ke dua-duanya. Saya mau minta Gus Cua masuk. Enggak bisa dong itu. Ya dong dia harus datang ke dua-duanya. Saya senang mendengarkan ini ya. Karena kalau dari statement-statementnya Mas Anies, Mbak juga bilang ini bahwa negara bukan untuk diurus keluarga atau menguntungkan satu-dua. Sikap Anda sama tidak dengan itu? Pertama terkait soal umur ya. Soal MK. Sebetulnya dalam konstitusi kita, orang punya hak memilih dan dipilih usia 17 tahun. Atau pernah menikah. Atau sudah menikah. Dalam konteks ini sebetulnya, kalau itu dikaitkan, di uji, di uji dengan konstitusi, mata sebetulnya 40 tahun tidak penting. Siapapun warga negara, usia 17 tahun, atau sudah menikah, punya hak dipilih dan memilih. Untuk jadi apa saja. Nah, yang menjadi problem adalah, ketika undang-undang ini di uji, memang ada setting, ada desain, secara khusus, kata Adian tadi. Nah, terlepas dari itu, bahwa pengguguran, ini konteknya nanti adalah terkait dengan mungkin undang-undang lain. Terkait dengan soal etika, terkait dengan rasa keadilan, terkait dengan kepantasan. Dan, bukan soal konstitusinya, bukan soal undang-undangnya. Soal undang-undangnya atau konstitusinya selesai. Tidak ada masalah itu menurut saya. Saya termasuk menganut, tidak ada masalah. Usia, pokoknya 17 tahun, dia punya hak, dipilih, memilih, mau jadi bupati, mau jadi keburu, termasuk mau jadi presiden. Prosesnya yang dinilai bermasalah, itu tidak mengganggu Anda? Nah, soal proses apa saja, ketika itu procedural, itu cocok, ada misi apa, itu kita punya penilaian lain. Kita harus menggunakan kacamata lain. Di sini nanti ada unsur, kalau betul Pak Jokowi, memang itu ikut mendesain, atau memanfaatkan situasi ini, untuk keluarganya, terkait pantes apa enggak? Ini terkait dengan undang-undang KKN apa tidak? Ini etik apa enggak? Ini urusan lain. Nah, ini kita serahkan kepada pihak, yang sekarang sedang memproses, DMK. Nah, itu silahkan untuk dilanjutkan. Tapi dalam konteks bahwa Mas Gibran sekarang sudah jadi cawapres, atau sudah didaftarkan, kemudian setelah itu dia misalnya resmi, ya sudah kita serahkan kepada rakyat. Itu menurut saya satu. Yang kedua, oke. Kedua, dalam konteks Mas Anies punya ide, punya usulan, negara, pilpres ini harus, harus adil, harus, apa namanya, letra, dan segala macam. Keharusan seorang pemimpin, itu memang, berbuat adil. Meskipun, dia menjadi bagian dari situ, itu kan harus adil. Nah, gue tuh belum punya kesabaran seperti abang, itu aja. Sudah. Mungkin 10 tahun lagi, 10 tahun lagi, gue akan bersikap seperti itu. Perasaan adian, yang tadi diungkapkan, kita memahami betul, karena begitu deketnya, sama Pak Jokowi, gitu kan. Dan perasaan adian ini kan, juga dirasakan oleh, Pak Gunawan Muhammad, ya kan. Oleh siapa? Yang Jogja. Butet. Butet, ya. Perasaan-perasaan. Beda dong, ini bukan seperti yang Fahri bilang, gue menempatkan harapan pada orang. Enggak. Tapi ketika kita memperjuangkan dia, ada nilai-nilai, tujuan-tujuan yang kita bicara bersama-sama. Gini dia. Dan itu rusak seketika. Iya, iya. Saya panggil dia lakukan ini gitu loh. Gini, gini. Tidak bisa. Tidak bisa dipisahkan. Dalam hidup orang datang, orang pergi itu biasa aja. Iya, iya. Mau pergi karena meninggal, mau pergi karena putus pacaran, itu biasa aja. Oke. Tapi, ketika terjadi hal ini, nilai-nilai itu yang hilang. Paham. Tujuan itu yang hilang, Bang. Bukan Jokowi-nya hilang sebagai fisik, bukan. Kan saya bicara nilai sama dia. Paham, paham. Tentang bagaimana kemudian pelanggaran HAM, tentang ketika dia tetapkan 12 kasus pelanggaran HAM berat itu, begitu senangnya kita. Paham, paham. Tapi begitu hari ini dia ke arah-arahnya ke sana, wih, hilang harapan itu. Di situ kemudian, gangguan seorang pemimpin, ketika dia sudah menikmati kepemimpinannya, menikmati kekuasaan, menikmati fasilitasnya, ketika dia tidak seimbang pada dirinya, maka dia lupa pada nilai yang... Enggak langsung lagi ya menurut Abang, benar atau enggak? Saya baru mau tanya. Jadi pusing kita dengernya. Menurut gue, jadi memang saat ini berada di ujung dan kehilangan. Anda jadi sependapat dengan Bang Adian? Iya, Bang. Enggak bisa, Bang. Ini bukan Jokowi. Gini, cepat atau lambat, Adian pasti meninggal. Abang pasti meninggal. Ketika Adian meninggal, akan ada yang merasa kehilangan. Tapi hilangnya itu fisik. Ketika kita berbicara memilih pemimpin, dan dia tidak terjadi seperti apa yang kita perbincangkan bertahun-tahun bersama dengan dia, maka yang hilang bukan dianya sebagai fisiknya. Tapi nilai-nilai yang kita omongin itu mana? Iya, iya. Gitu loh. Nilai berlakuannya... Dalam konteks Jokowi, kita ini pendukung Jokowi kemarin. Kalau ini tidak ikut mendukung, sehingga kita rasakan betul. Dia bukan pendukung, dia penikmat. Dia tidak ikut mendukung. Pokoknya begitu menang, dia ada di sana, kan? Kita ini sebetulnya sama. Sama. Titik tola kita ketika mendukung Jokowi apa? Sama. Kita ingin menampilkan suatu pemimpin. Oke. Yang sederhana, yang mungkin tidak aneh-aneh. Yang kita bilang dia sudah selesai memenuhkan dirinya. Begitu dia ada di dalam berlama-lama, eh ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Ah, itu sama ya? Iya. Cuma cara mengungkapannya beda, ya? Bang Fahri, Anda berada dalam posisi di mana harus membela Presiden Jokowi? Nanti dia akan alami itu. Gue percaya. Prediksi Anda atas Bang Fahri apa? Dia, gini. Kalau kita katakan itu sebuah ketidakbenaran sikap itu. Kalau kita katakan sikap itu sebuah ketidakadilan. Bagi gue sederhana. Ketika kita biarkan, maka ketidakadilan itu cuma persoalan waktu. Masing-masing akan dapat gilirannya. Pasti. Bang Fahri, bagaimana Parti Gelora menjustifikasi argumen untuk menempatkan putra Presiden yang sedang berkuasa menjadi jawaban Wakil Presiden? Apa justifikasi Parti Gelora? Saya mengenal Prabowo tahun 1994. Dan mengikuti karirnya, mengikuti segala dinamikanya di ketentaraan. Dia berperang pada masa itu. Di timur-timur, di Papua, Aceh, dan sebagainya. Dia hampir mati berkali-kali. Kemudian habis itu dia di ujungnya hampir dia mencapai puncak karir militernya. Akhirnya dia, apa namanya, bermasalah lah dengan elit-elit pada waktu itu. Kemudian dia mulai karir dagang. Lalu dia masuk menjadi seorang pendiri partai politik dan berjuang. Berkali-kali kalah diakui dan sekarang dia menurut saya dalam keadaan yang hampir menang lah kalau dilihat lanskapnya. Jadi saya bicaranya itu tentang Prabowo dari dulu. di tengah jalan itu tiba-tiba Prabowo dan Jokowi bersatu. Saya mengapresi itu karena memang itu gagasan yang datang dari saya juga. Dan sekali lagi, ini nggak ada yang personal di sini. Saya boleh kenal dengan orang lama, tapi saya tidak pernah melihat hal-hal yang sentimental tentang orang itu. Sebab jangan-jangan kita yang berubah, bukan orang itu yang berubah. orang sebesar presiden itu tidak bisa kita personalisasi bahwa dia harus mengikuti mau kita, dia harus begini, dia harus begini, tidak bisa. Dia akan punya begitu banyak pertimbangan. Dan pertimbangan-pertimbangan dia itu tidak boleh secara otomatis kita hukum. Seolah-olah itu. Jadi istilah misalnya tadi itu menikmati kekuasaan dan sebagainya itu, ya itu sudah tuduhan sebenarnya. Apalagi kalau dialamatkan kepada personalisasi. Kalau Anda menuduh seseorang yang setelah 10 tahun Anda kenal, seolah-olah dia yang berubah, saya khawatir, jangan-jangan kitanya yang berubah, dia tidak berubah, gitu loh. Jangan-jangan itu yang terjadi, karena kita sekali lagi mencoba mempersonalisasi masalah ini. Tapi bagaimana kemudian Anda, tadi pertanyaan saya, Bang Fahri, justifikasi Parti Gulora untuk mengiakan, dan juga termasuk mendukung pasangan calon wakil presiden Pak Tia Bu? Ini kan keputusan koalisi. Jadi kami mengembangkan gagasan rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, karena itu jelas ada hasilnya. Dia menyelamatkan kita dalam krisis. Itu kita tidak bisa debat soal ini. Ini kepentingan rakyat. Ini nyawa rakyat. Dan itu perlu dilanjutkan dengan menempatkan putranya sebagai perpanjangan rekonsiliasi. Kan rekonsiliasi itu terjadi kan? Kami mengusulkan agar kabinetnya utuh. Kalau kabinetnya utuh, maka dipilihlah calon presiden dan wakil presidennya dari orang-orang dan partai yang ada dalam kabinet besar. Gini lho. Tapi tidak terjadi gitu lho. Apa yang gue sampaikan, Fahri, itu bukan cuma Adian berpikir seperti itu, bukan cuma Gus Choy berpikir seperti itu. Media-media luar juga mengangkat, menulis cerita yang sama. Bagaimana kebenaran Mahkamah Konstitusi ini digunakan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan anak presiden. Tapi tidak boleh begitu, Yan. Ini bukan cuma Adian. Mohon maaf, Yan. Anda tidak melihat sistem kalau seperti itu. Kalau Anda terus menerus kecewa hanya karena ada tulisan koran dan sebagainya. Tidak begitu. Tidak begitu. Tidak membantah negara ini. Tidak untu karena salah satu orang. Tidak ada itu cerita. Kita ini justru. yang bahwa ini cuma pendapat Adian. Ternyata pendapat banyak manusia lain yang bahkan bukan tinggal di Indonesia juga sama. Ada belasan media yang kemudian mengulas ini dan bersedih. Kenapa Indonesia bisa seperti ini? Begini, Yan. Mohon maaf, Yan. Jadi ini bukan cuma pandangan Adian. Tapi begini, kita ini melawan otoritarianisme karena kita tidak mau kekuasaan itu berpusat pada satu orang. Dia ada, kita jadi ada. Dia tidak ada, kita jadi tidak ada. Kita pindahkan kekuasaan ini dalam sistem. Jadi setelah demokrasi itu tidak ada lagi namanya satu orang menentukan semua hal. Itu omong kosong itu. Tidak ada lagi. Semua itu sudah dipagar dalam satu sistem. Oke. Dan karena itu kita bertarung dalam sistem itu. Bertempur dalam sistem itu. Iya, tadinya gue berharap begitu. Tapi ketika kemudian ada undang-undang yang dirubah untuk memenangkan anaknya, lalu mungkin tidak kemudian nanti akan ada perubahan-perubahan selanjutnya untuk kemenangan-kemenangan mereka selanjutnya. Mungkin dong. Bagaimana Bang Fahri? Sambil sekali gue tadi dijawab. Jadi ini keputusan koalisi. Itu kan sebelum nama Gibran munculkan, yang muncul kan nama Mbak Puan, nama Ganjar kan. Kan sekitar ini rapat di koalisi kita ya, kita kan mendengar bahwa tawar-menawarnya kan ada itu. Nama Gibran itu kan muncul terakhir. Nah ini lagi-lagi ini pragmatisme politik yang ada di sekitar pembangunan kekuasaan. Ini di sebelah kiri orang harus milih kok. Enggak ada politik itu selalu ada yang ideal kita ngomong disini tapi pada ujungnya orang harus milih orang. Di ujung harus ada orang yang dipilih kok. Ada empat tahun undang-undang itu sudah diundangkan dan tidak ada satu gugatan apapun. Lalu dalam waktu tujuh bulan tiba-tiba ada belasan gugatan. Sudahlah. Tapi itu biasa ya? Kita bisa bicara apapun. Kenapa Anda mempersoalkan orang mengajukan gugatan? Kenapa? Itu kan prosedur yang diberikan oleh undang-undang. Kalau kita bicara rangkaiannya sudah lah. Kita sama-sama tahu bahwa ini sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang dekat dengan rekayasa. Sesuatu yang dekat dengan desain politik. Sudah. Oke? Ini sudah terjadi. Melawan dia tidak menyenangkan. Tapi mengalahkan dia menjadi sebuah keharusan buat gue. Agar ini tidak terulang lagi. Itu saja. Bang Fahri Anda bilang Anda mengakui bahwa sesungguhnya ini tidak ideal. Keputusan mempasangkan perangkatan tidak ideal. Mana ada politik yang ideal? Mana ada politik yang ideal? Karena sebetulnya kalau kemudian politik itu selalu dua. Selalu di sini kita ngomong ideal tapi di ujung ini ada darah ada pembunuhan ada orang itu saling tipu itu semua politik begitu. Enggak lah. Enggak lah. Bahwa dalam dalam sejarah politik itu bisa terjadi dan kenapa kita duduk di sini agar sejarah buruk politik itu berkurang keburukannya dari tahun ke tahun. Dari sistem ke sistem. Dari kedewasaan ke dewasaan. Enggak bisa selalu katakan politik seperti itu. Mungkin pernah terjadi 100-200 tahun yang lalu. Jangan dong terjadi lagi 50 tahun yang lalu. Dan jangan kemudian argumentasi lu itu untuk membenarkan peristiwa berdarah 50 tahun, 100 tahun ke depan. Enggak boleh. Berdarah itu masih terjadi. Ini kilometer 50 suatu hari ini akan dibahas oleh orang kok. Itu berdarah-darah juga kok. Jadi sudah lah kita jangan menganggap jangan tangisi ini karena itulah politik. Selalu ada wilayah-wilayah baiknya tapi seorang selalu memilih. Jadi memang politik kalau orang sekarang memilih Gibran ya kan secara konstitusional dan itu sudah terjadi apa masalahnya? Hak politik dia kok kenapa bisa dilarang? Ya tarung aja dengan realitas itu kan? Iya dong. Hak kita gak perlu menyesali karena itu terjadi. Karena siapa yang bisa melarang orang pergi ke mahkamah konstitusi? Kita bilang oh konspirasi itu semua ada yang menggerakkan. Siapa bilang selama ini tidak ada yang menggerakkan. Semua peristiwa politik di MK itu saya tahu betul itu hakim-hakim MK itu ada kader partai politiknya ketemu dengan orang parpol di tempat tertutup saya tahu itu. Artinya menurut lu memang MK tidak pantas dipercaya dong? Memang itu terjadi kok hari-hari. Tidak pantas dipercaya. MK naik turun. Enggak artinya dengan kata-kata lu tadi itu di zaman Pak Jokowi naik turun di zaman Pak SBI naik turun kemungkinan berikutnya juga naik turun. Oke karena itu makanya dia tidak pantas dipercaya kan itu yang perlu sampaikan toh. Tapi lu marah ketika gue tidak percaya sama MK tapi kemudian lu bercerita bahwa memang dia tidak pantas dipercaya. Bukan. Apakah ambiguitas itu yang ada dalam politik Indonesia seperti ini di lu? Tidak ada hak NT untuk tidak percaya kepada MK dan MK sudah membuat keputusan. Kalau dia melakukan pelanggaran itu ada mekanismenya diatur dalam undang-undang dibentuk mahkamah kehormatan dan sebagainya. Itu ada semua. Itu akan jalan kalau tidak bisa dihentikan. Dan dalam negara demokrasi satu orang tidak bisa merubuhkan sistem ini. Sistem ini tuh tonggaknya terlalu banyak. Iya, tapi lu juga harus sadar bahwa langkah pertama yang akan terjadi dari sebuah proses ketidakadilan adalah pembangkangan. Hati-hati loh bisa terjadi civil disobedience pembangkangan sipil. Anda melihat ada kemungkinan itu Bang Adian? Loh, saya tahu sakitnya banyak orang. Ini bukan rasa sakit adian ini rasa sakit banyak orang. Banyak orang yang sakit itu apa? Bukan karena Jokowi-nya. Harapannya hilang. Dan itu bisa bermuara pada civil disobedience? Sangat bisa. Pada pembangkangan sipil? Gak ada. Dalam demokrasi gak ada civil disobedience. Gak ada. Bagaimana kita mau mengembangkan kalau di dalam negara masih ada struktur otoriter ya? Karena masih ada komando. Tapi kalau kita berbicara negara demokrasi itu gak ada loh. Omong kosong begitu-begitu. Gak pernah terjadi. Ini kan persenangan persepsi apakah merubah undang-undang untuk kepenyanyi keluarga bukan bagian dari sikap otoriter yang mengatakan saya bisa berubah. Ya itu kan Anda yang bilang. Artinya bahwa persepsi kita tidak sama. Ya memang. Apakah kualitasnya dalam demokrasi itu kita gak bisa maksa orang semua menganggap persepsi harus sama. Ya memang. Makanya gue bilang. Indahnya demokrasi. Betul. Makanya gue bilang. Mungkin gak terjadi pembangunan sipil. Sangat mungkin. Oke. Karena menarik Mbak Bung Fahri kalau di Twitter itu kan suka rame itu orang kemudian meng-capture apa yang sempat Anda katakan sebelumnya pada situasi yang kurang lebih sama. Dan di tahun 2019 itu kalau tidak salah Anda juga sempat mengatakan ya Anda mengkhawatirkan ketika publik menilai Presiden ingin membangun dinasti. Itu empat tahun yang lalu Persisnya kata-kata Anda. Anak dan keluarga ini masih muda. Sebaiknya jangan masuk politik. Itu empat tahun yang lalu persis pada saat Anies Baswedan mengatakan saya gak akan maju. Saya gak akan mengkhianati Prabowo. Atau sebelumnya ada perjanjian batu tulis yang mengatakan Prabowo akan didukung. Makanya saya jawab. Suatu hari telur pun bisa berjalan. Karena waktu ternyata merubah kita semua. Anda berubah. Jadi sikap Anda berubah. Anda tidak lagi menilai bahwa ini. Gibran empat tahun yang lalu dengan Gibran hari ini beda dong. Masa kita harus menyamakan apa yang terjadi. Tetap anak dan keluarga Presiden. Iya tapi beda. Gibran-nya berbeda. Tapi anak dan keluarga Presiden beda. Pak Hri Hamzahnya prinsipnya sama tidak? Sekarang AHY digadang-gadang oleh apa namanya koalisi perubahan mau jadi apa namanya. Ini jawaban Anda kan. Itu nasihat setahun lalu. Gelora belum ada. Pilkada belum ada. Gibran belum maju. Setahun kemudian Gelora ada. Pilkada sah mulai. Gibran dah maju. Masa dilarang. Iya dong. Masa kita larang. Orang punya hak kok sekarang. Jadi apalagi kalau kita berbicara pertarungan. Pertarungan itu kan pragmatis di ujungnya. Kita harus memilih. Karena kita boleh ideal tapi kita juga harus menang. Mana ada politisi yang bilang oh kita ini cuma ideal doang gak harus menang. Salah juga dong. Konyol. Pertarungan itu ada dua. Cita-cita ideal yang kita ingin perjuangkan dan kemenangan yang kita dapatkan. Karena kemenangan yang bisa mengeksekusi gagasan ideal itu. Kan itu yang terjadi. Pak Nana. Muscoy. Kita sekarang harus mulai melupakan yang itu. Oh enggak. Ini kan dipancing-pancing dia aja. Oh keluar dari sini. Kok gue lagi? Gimana sih? Enggak keluar dari sini. Kita harus ke depan. Kita tahu kapan mengakhiri kesedihan. Kita tahu kapan menyelesaikan kemarahan dan kesedihan. Sekarang ya sebentar lagi kita ada di medan. Di medan tempur nih. Iya. Sebentar lagi KPU mengumumkan calon-calon presiden nomor urutnya berapa. Iya. Iya kan? Nah kita ke arah sana aja. Makanya gue coba mencari kekuatan bang dari situasi sekarang. Saya lakukan dulu. Saya lakukan dulu kan. Nah ketika kita sudah berada di arena itu sudah. Kemarin Adian merasa sakit. Merasa ditinggalkan Jokowi. Hal yang sama juga anda rasakan tadi anda sebutkan kan. banyak orang. Banyak orang. Yang dulu pada umumnya menjadi pendukung fanatik. Banyak. Oke. Tapi kita tidak berputar-putar di situ. Kita harus maju ke depan. Karena kita negara kita harus maju ke depan. Iya. Dari situlah kita berharap satu kepada Jokowi. Jadilah presiden masih ada waktu untuk khusnul khutma. Ending yang baik. Untuk ending yang baik adalah dia harus netral. Gak bisa netral betul. Ya apa namanya berusaha netral. Gak bisa adil betul ya berusaha adil. Kalau gak pura-pura adil. Kira-kira gitu ya. Biar ada hiburan. Kemudian kita sendiri diantara kita para kontestan ini gak usah ribut urusan-urusan yang begitu. Memang urusan begitu itu seolah-olah ini bukan isu yang penting. Tidak ada yang ideal memang tapi juga kita jangan terlalu pragmatis. Gini-gini bang. Sebentar, sebentar. Saya lanjutkan dulu. Nah, kita bermain diantara kebutuhan pragmatisme dan ideal supaya politik kita ini bukan politik comberan. Politik kita ini politik apa ya politik murni menghentikan kelompok kepentingan tapi juga politik kenegaraan. Jadi gue ngeliat ini bang. Oleh karena itu gagasan-gagasan penting yang kita miliki setiap kontestan itulah yang harus kita pertarungan untuk kepentingan pasar. Jadi gini bang apakah kemudian adian akan larut dengan kesedihan lama-lama kekecewaan lama-lama kekesalahan dan sebagainya. Enggak. Makanya kita sekarang sedang berusaha untuk bangkit. Teman-teman kita yang lain juga sempat kecewa sedih terpekur bingung merenung tapi sekarang kita sedang berusaha untuk bangkit. Sehingga kemudian kita melihat nilai pertarungannya. Sehingga dalam banyak kesempatan saya bilang eh kita gak boleh sedih. Kita harus bangga berada dan hidup di zaman ini. Kenapa? Kita melawan menantu Suharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Ini situasi luar biasa yang tidak akan pernah kita dapatkan dalam 10-15 tahun 20 tahun ke depan. Dua kekuatan besar bos. Kekuatan besar yang tidak akan bang situasi pertarungan begini tidak akan terjadi loh bang. 10-15 20 tahun ke depan. Jadi kita harus nikmati pertarungan ini. Mungkin orang bilang lu sedang menghibur dirian. Apapun itu kita akan coba belajar untuk menikmati pertarungannya. Yang jelas Bang Adian Sekjen PDI Perjuangan sempat mengirimkan keterangan tertulis. Saya mau tunjukkan keterangan tertulisnya. Yang menyebutkan bahwa ada pengakuan menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang. Ada yang mengatakan lifetime saya hanya harian. Lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan. Saya mau minta Anda karena ini Sekjen Anda apakah memang ini sesuatu yang juga Anda ketahui atau minimal Anda bisa baca tanda-tandanya sampai kemudian disampaikan langsung oleh Sekjen Partai dalam keterangan tertulis? Dulu Agustus seharusnya tahun ini kita membahas GBHN atau PPHN. Betul? Oke. Dan pembahasan di MPR itu ditunda. Dan itu dinyatakan sendiri oleh para pimpinan MPR ketika luar dari istana. Kenapa ditunda? Karena khawatir masuknya gagasan-gagasan isu-isu dan dorongan-dorongan untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Artinya ini bukan rumus. Ini sudah gerilal politik yang sampai ke MPR. Jadi apa yang disampaikan Sekjen itu benar? Loh sudah sampai ke MPR kok. Dalam konteks kartu truf yang dipegang yang kemudian ini merasakan tekanan kekuasaan sehingga partai-partai koalisi semuanya bisa kemudian saya selesaikan dulu. Lalu untuk mencegah agar tidak ada perubahan amandemen terkait masa jabatan dan 2-3 periode itu sidang MPR-nya di-stop. Apakah ini bukan kekuatan luar biasa yang harus dicegah sampai menghentikan sidang? Karena takut kemudian khawatir kemudian masuk kita tutup kan begitu. Coba saya bulan Agustus rame-rame datang ke istana pimpinan MPR-nya betul tidak bang? Lalu keluar dan konversi persama-sama salah satu pertimbangannya tidak membuka sidang MPR untuk membahas GBHN atau PPHN itu adalah kekhawatiran. Itu ada kok bisa dicari? Videonya ada. Apakah itu kurang buat kita untuk mengatakan ada kekuatan luar biasa sampai Majelis Permusatan Rakyat menunda sidangnya? Ya gede bener dong kekuatan dorongannya. Karena kita tidak tidak sanggup menahan kita tutup acaranya. Kan itu kelihatan. Saya bohong buka aja kok. Dan dalam konteks kartu truf ketua partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang? Iya sebenarnya kan persoalan kartu truf ini persoalan negosiasi. Kamu mau lakukan ini atau ini saya buka. Dan itu kan terasa dong. Dan gini loh MPR-nya saya sudah di gerilya. pernyataan Bang Sud pernyataan Bang Julki Fikhasan pernyataan yang lain itu clear. MPR-nya sudah di gerilya. Karena tak kuat menahan gerilya yang sangat keras ini sidangnya ditiadakan. Dan itu semua bagian dari upaya mempertahankan kekuasaan menurut Anda? untuk merubah amandemen agar dua periode menjadi tiga periode mempertanjang masa jabatan presiden. Dan itu bukan adian yang ngomong. Itu Bamsut yang ngomong. Semua ngomong. Rame-rame kan? Konversi-konversi yang rame-rame. Bagaimana Bang Mali? Kalau khusus dengan kartu truf menerima bahasanya Mas Hasto kan menerima pengakuan dari beberapa ketum parpol yang merasa kartu trufnya dipegang. Anda berada di dalam koalisi? Waktu itu kan gini partai berkuasa itu namanya PDB. Kadernya yang berkuasa namanya Jokowi. Tentu antara dua pihak berkuasa ini di parlemen dan di eksekutif pasti ada koordinasi lah. diantara mereka. Sehingga boleh jadi. Isu-isu atau suasana yang berkembang itu tidak jauh dari koordinasi antara partai dengan kadernya yang berkuasa. Makanya saya terus terang saya mengusulkan ke depan itu dirombak sistemnya itu. Ada dua ya. Satu sisi sebenarnya partai politik ini harus berhenti gamang dengan nominasi. Dia harus punya kontrol terhadap siapa yang akan dia calonkan. Sampai pencalonan ya. Dia harus punya kontrol. Orang itu harus berkarir di politik. Orang itu gak boleh sembarangan nyeberang dan sebagainya. Tapi yang sisi yang kedua adalah partai politik harus berhenti punya kendali dalam kekuasaan. Stop! Itu itu tradisi bukan tradisi demokrasi. Sehingga gak ada lagi yang namanya pejabat negara kader partai. Gak ada lagi itu. sehingga kemudian kadang-kadang kader partai itu disuruh oleh partai politik untuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya itu inkonstitusional. Menurut saya subordinasi kepada kekuatan inti. Bahkan saya mencium karena hal-hal seperti ini masuk ke wilayah keamanan. Dan ini yang menurut saya juga ke depan kita harus perbaiki. Tidak boleh ada lagi alat-alat intimidasi negara tetapi dikendalikan oleh partai politik. Jadi Anda mengakui itu terjadi? Dalam konteks yang kita lihat hari-hari ini Anda mengamini apa yang dikatakan kalau saya gak pernah merasa terintimidasi. Anda mendengar itu dari rekan koalisi yang lain yang memakai bahasa masak. Jangan disederhanakan itu seolah-olah hanya Pak Jokowi yang melakukan yang gak bisa juga. Dengan sistem seperti sekarang ini tidak memungkinkan Presiden mengendalikan utuh jalannya infrastruktur negara. Ada banyak pihak lain juga yang bekerja untuk itu. Dan itu harus kita perbaiki. Kami kemarin membahas tentang berbagai hal termasuk berbagai kemungkinan apa demen ini dilakukan pada tahun ini atau tahun periode yang akan datang. Bukan periode ini atau periode yang akan datang. Yang bisa saya jawab adalah sangat tergantung sepakatan kami partai politik yang ada. Untuk sebenarnya sepakatan adalah kita bahas nanti setelah pemilu. Karena kalau sekarang takutnya belum dapat dicurigai untuk perpanjang masa jabatan Presiden untuk kembali lagi penundaan pemilu dan sebagainya. Jadi malah menurut kami di kontra produktif. Sehingga kita ambil kesimpulan kita bahas nanti pasca pemilu. Bila lembaga tinggi negara menunda sidangnya terus kita bilang apa gitu loh bang? Kan mau apa? Ini MP itu Majelis Permusyaratan Rakyat dulu disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Mau bersidang ditunda karena ada dorongan yang begitu kuat kalau tidak kita tunda Bob bablas ini. Karena begitu. Terus gimana kita bilang ini biasa-biasa aja? Bagaimana Gus Choy? Apakah kemudian karena kita tahu misalnya sempat ada suara-suara bahwa sulit untuk berkampanye Anies Baswedan karena ada misalnya hambatan-hambatan ketika hendak melakukan rapat umum atau hendak menggelar satu dialog di tempat yang terbuka dan sebagainya. Apakah itu misalnya juga bisa disamakan dengan beragam hal yang kita tadi disampaikan oleh Bang Adian? Ada halangan halangan itu? Ya jadi inilah yang menjadi persoalan kita masa pemerintahan Jokowi yang semula kita harapkan lebih demokratik ya tunduk taat pada sistem sepenuhnya dalam praktek kita rasakan betul padahal kita ini orang dalam artinya pendukung full kalau Nasdem kan tanpa reserve mendukung Jokowi tapi begitu kita ada perbedaan pilihan begitu cepatnya Bang Fahri memang kekuasaan Presiden karena punya instrumen-instrumen kadang mungkin tidak diperintah oleh Presiden tapi semua ini kan fakta jadi kekuasaan digunakan disalahgunakan misalnya kaitannya dengan pertanyaan tadi mengganggu anis dimana-mana mulai KPK itu semua jangan gak bisa dibantah lagi itu real itu fakta KPK mungkin intelijennya ada dimana kemudian polisinya kemudian birokrasinya itu kan fakta nah kita harap dalam pemilu ke depan besok ini kampanye-kampanye itu tidak terjadi anis menyampaikan seperti itu di forum langsung berhadapan seperti itu meskipun adianta bilang naif sudah kita kita sudah apa adanya eh Pak Jokowi di lapangannya ini memang anda banyak pengagum tetapi juga ada harapan anda harus netral supaya anda menjadi pemimpin di akhir kepemimpinannya itu mengakhiri melalui proses pemilu itu anda sebetulnya kan kalau soal pernyataan Anda adalah dengan ending yang baik tapi Presiden Jokowi kan sudah berkali-kali dalam waktu dekat saja sudah berkali-kali mengumpulkan aparat menegaskan akan harus netral yang terakhir kemarin ada insiden di Giyanyar yang melibatkan PDI Perjuangan kita akan tunjukkan ketika Baliho-Baliho PDI Perjuangan dan juga Baliho Ganjar Mahfud diturunkan oleh Satpol PP dan kemudian Presiden Jokowi menanggapi insiden itu mengatakan harus netral lagi begitu ini nih misalnya PDIP usut penurunan Baliho-Ganjar Mahfud di Bali Satpol PP respon Jokowi buka suara dan buka suaranya adalah mengatakan menegaskan harus netral begitu ini ini membaca ini bagian dari yang tadi Anda khawatirkan atau ini sesuatu yang terpisah kan Pak Jokowi sudah bilang Pak Jokowi harus netral harus netral jadi melihat Pak Jokowi itu ada banyak pernyataan yang berbeda dengan tindakan ini persoalannya tapi kita berharap ini kapan ngebacanya gitu itu kapan satu tahun berdepan ngebaca itu kapan Pak Jokowi beda sikap ya banyak sekali misalnya baru ini bukan 5 10 tahun lalu atau gimana ya selama selama dia memerintah lah tadi sudah dicontohkan sama termasuk waktu Nasdem masih pendukung ya kira-kira sekarang juga masih mendukung sekarang juga masih mendukung ini maksudnya mau bilang apa kita kan orang luar kan kita pengen tahu Anda gak sepenyapat bahwa sering kali kita orang luar pengen tahu sehingga demikian Mbak Ana maka kita akhirnya satu kepercayaan kan sudah nyaris tidak ada tapi kita tetap berharap karena dia dulu kita coblos kita pokok ini kan gak ada moral apa-apa dia karena gak ikut nyoblos kita ada moral karena nyoblos siapa tau kita ngomong keras itu bagian dari tanggung jawab moral dan politik kita oke karena nyoblos itu karena nyoblos itu dua kali bukan hanya nyoblos saya bagian dari jurkam Nas bukan hanya itu kita juga jubirnya kita menjadi bagian dari jubirnya oke kampanye di mana-mana jadi gak ada beban ketika sekarang ngomong itu gak ada beban merasanya iya dong karena kita investasi banyak ya kan dengan seluruh perangkat partai individu ya kan menggerakkan masyarakat dan seterusnya apa yang kita nyatakan ini adalah bagian dari pertanggung jawaban tapi tetap berharap ai Pak Jokowi yang kami pilih jadilah pemimpin mengantarkan pemilu ini dengan khusunul khotimah oke Bang Adian kalau misalnya kita berangkat dari apa yang terjadi di Geanyar Bali belum lama ini tapi kan itu Pak Jokowi sudah berkali-kali bilang netralitas berarti ini hanya terjemahan aparat di bawahnya yang memang apakah motivasinya ABS atau motivasinya yang lain tapi itu bukan maunya Pak Jokowi karena tadi pembacaannya bisa seperti itu tidak kalau sekarang ditanya sekarang dulu Jokowi bohong mungkin masih kita bisa anggap sebagai kebenaran tapi sekarang dia berkata benar pun kita sudah anggap sebagai kebohongan terus saya udah bingung kita ini sudah kehilangan nilai kan sebenarnya tau gak bahwa kemudian ada pergeseran nilai yang yang menakutkan buat gue tentang salah benar baik buruk segala macam gitu termasuk yang ini mungkin betul yang dibilang Fahri tadi bahwa politik selalu punya dua muka kan ya disini dia bilang netral ya disini baliho diambilin ya disini dia bilang harus menghormati konstitusi ya disini undang-undang dirubah di mahkamah konstitusi ya mungkin mungkin yang lu bilang tuh realita politik walaupun gue berangkat dalam konteks berharap politik kedepannya lebih baik itu salah dan tidak bisa menjadi benar karena dia adalah realita politik artinya walaupun itu realita gak bisa kemudian kita tunduk pada realita dan bilang oh itu benar kenapa karena selalu begitu kejadinya gak bisa kita ada disini tidak untuk tunduk pada keadaan tapi untuk merubah keadaan itu kita ada disini bukan untuk tunduk pada realita itu merubah realita itu membuat politik dari tahun ke tahun semakin beradab semakin bermoral tidak hilang nilai-nilai kesetiaan kejujuran dan sebagainya kan itu kita perjuangkan sejak 25 tahun yang lalu bukan begitu Bang bagaimana Bang Fahri sebenarnya ya masih bisa berharap pada politik beradab seperti itu saya ini orang luar ya jadi saya sekarang orang dalam loh saya gak ikut mendukung Pak Jokowi dan tidak pernah jadi jubir tidak pernah jadi menteri kayak Anies Baswedan gak pernah saya saya setia di luar gitu dan kemudian kita bikin partai dengan satu filsafat dan cara berpikir baru bahwa bangsa ini harus bersatu harus kita galang rekonsiliasi dan seterusnya gitu bukan pikiran baru itu lama itu biasa aja ya tapi tapi ya tapi ya tapi kita saya terus terang jadi kaget juga kan tiba-tiba ada orang yang merasa tidak mengenal Jokowi atau partai yang merasa gak mengenal Jokowi itu kan ya apalagi kita orang luar ini orang dalam aja gak kenal kan kira-kira begitu nah jadi kalau saya lu kan sudah berupaya untuk kenal untuk menjadi orang dalam sekarang ini menurut saya Pak Jokowi sudah akan berakhir kok ya kan tugas dia yang paling baik adalah membuat transisi ini selesai dengan baik ya kan 20 Oktober 2024 Presiden dan Wakil Presiden baru dilantik selesai dia dan dia udah bilang dia mau kembali ke Solo dia mau jadi rakyat biasa dan sebagainya saya kira cuman ada itu kalau ada orang yang seolah-olah kita lagi membela Pak Jokowi supaya apa Pak Jokowi udah mau berakhir kok memang dia tahu bahwa fungsinya juga dia tinggal sebentar lagi tinggal 8 bulan tinggal kurang dari itu nah saya kira ya yang paling penting adalah harus ada introspeksi besar dari para politisi dan kita semua kenapa ini bisa terjadi gitu kenapa ada apa namanya perasaan ditinggal ya kan perasaan dikecewakan dikhianati dan sebagainya itu itu menurut saya diantara sebabnya adalah karena kita tidak disiplin dengan sistem dan kita masih banyak sekali mempersonalisasi hubungan kita dengan kekuasaan ini gitu karena itulah ke depan menurut saya sistemnya harus lebih kuat ya kan sehingga kita tidak lagi-lagi mengandalkan orang mengandalkan orang tapi mengandalkan sistem itu yang menurut saya yang perlu diperbaiki ke depan dalam kerajaan itu biasanya ada King Richard I anaknya King Richard II cucunya King Richard III ya kira-kira seperti itu lah dia berpikir Jokowi-nya sudah selesai ternyata ada Jokowi II Jokowi III gak ada yang gitu ya gak ada yang ada bicara kerajaan dengan demokrasi itu beda gue bicara tentang King Richard I King Richard II Jokowi I dan Jokowi II nanti ada dulu ada King Richard III jangan-jangan ada nanti Jokowi III juga di Amerika itu ada Bush mungkin sampai Jean Etisnya di Amerika itu ada Bush ada Bush Junior tapi dalam negara yang sangat demokratis seperti Amerika kayak begitu itu disebutnya keluarga politik ada keluarga yang mengabdikan diri di dalam jalur politik seperti juga ada keluarga yang mengabdikan diri di jalur ekonomi di jalur pengusaha dan sebagainya itu tidak salah tidak salah selama tidak merubah apa-apa kalau dirubah undang-undang untuk dia itu salah tapi saya undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat yang merepresenti dengan rakyat itu kemudian harus mengalah hanya untuk kepentingan satu orang ambisi satu orang yang salah itu kalau Pak Jokowi apakah Josh Bush Junior juga seperti itu tidak yang salah itu yang lain seperti itu tidak 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 ada regulasi yang dirubah untuk mengakomodasi ambisi lu yang salah itu kalau Pak Jokowi bikin perpu untuk mengizinkan anaknya masuk ini bukan perpu ini adalah mekanisme normal di Mahkamah Konstitusi yang tujuannya semua orang bisa ke sana ya kalau itu terjadi kan apa boleh buat apa boleh buat ya ya iya dong apa boleh buat kalimat akhirnya itu apa boleh buat kalau diksi itu berarti sebetulnya mengakui tapi apa boleh buat sebenarnya kalau waktu itu PDIP mengajukan calon lain gak akan ada Gibran saya kira masalahnya Gibran kalau kata Mbak Puan kita juga nunggu Mas Gibran jadi wakilnya Ganjar waktu itu bilangnya begitu ya ternyata milinya Prabowo ini kan soal perjodohan yang tidak diatur secara rigid dalam sistem Tadi Mbak Fahri menyampaikan bahwa sistem kita setuju tetapi karena sistem itu orang yang harus menjalankan maka manusianya juga harus cukup cukup ilmu cukup pengetahuan cukup pengalaman sehingga dia bisa mengikuti sistem itu bukan mau mengotaati sistem kalau kita analisa kegaduan ini mulai terjadi kegaduan yang agak puncak adalah keinginan untuk tiga periode atau memperpanjang kekuasaan apapun alasannya mulai dari situ itu mulai ini mau bahas satu hal singkat saja karena tanggal 7 November itu akan ada keputusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK apakah keputusan itu akan bisa mengubah landscape politik tebakan teman saya bertiga ini Bang Adian akan berubah signifikan tidak apakah kemudian misalnya keputusannya yes paman ketua Mahkamah Konstitusi melanggar kode etik maras-maras kan sih bicara fakta ada faktanya itu bukan maras-maras ini fakta kode etik dan apakah bisa berimplikasi pada perubahan keputusan KPU dalam penetapan Capres-Cawapres apakah akan sejauh itu atau Anda melihat kemungkinan itu jauh akan berjalan akan sudah boleh apa boleh buat apa yang terjadi berjalan sebagaimana adanya kayaknya begitu ya hari ini kita sudah mau berhenti berharap pada Mahkamah Konstitusi dengan komposisi yang sekarang karena bukan kita tidak mau karena mereka yang merampas harapan itu dari kita dari rakyat dan keputusannya yang secara telanjang rakyat bisa mengikuti tahap demi tahap bahkan Hakim Agung Hakim Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan kecewaan berkali-kali soal itu jadi Anda juga tidak berharap pada MK yang saat ini sedang mengadili etiknya karena itu mulailah kita berharap pada kekuatan kita sendiri teman-teman bangunlah kekuatan gak apa-apa kita masuk pada sebuah pertarungan istimewa yang akan dicatat oleh sejarah melawan menantu Soeharto dan anak Presiden bersamaan ini keren banget Fahri aduh ini momentum yang kalau apa Troy bilang gimana saya akan memilih perang hanya terlibat dalam perang-perang besar yang dicatat oleh sejarah yang dibicarakan dari generasi ke generasi jadi Troy itu siapa Achilles itu tidak mau ikut tawuran antar kampung gak mau ikut tawuran antar sekolah gak gede kenapa gak dicatat sejarah nah ini pertarungan dicatat sejarah dua kekuatan besar siapapun yang berhadapan dengan mereka entah abang entah kita itu pasti orang-orang yang terpilih oleh zaman untuk berhadapan kekuatan besar gimana aku tuh aku udah berhenti dengan fantasi-fantasi gini aku udah liwat ini dianggapnya fantasi melawan menantu Soeharto udah liwat udah gak masuk karena akrab sama diri tahun 94 seperti yang lu bilang tadi makanya kan aku udah gak bisa terjebak pada ini Soeharto Orde Baru udah omong kosong semualah itu gak lah masih lah ya kan anda gimana partainya itu berkolaborasi dengan Partai Orde Baru kok 10 tahun berkuasa kita ini di luar kekuasaan teman-teman ini orang yang berkuasa 10 tahun 10 tahun 10 tahun mengerti dalam kabinet 10 tahun mengerti enggak dong bahwa kemudian kabinet itu juga di dalamnya ada kepentingan untuk mengakobodir banyak hal yang lain tidak bisa lu bilang sebagai sebuah kolaborasi tidak bisa dong bisa dong bos sekarang tiba-tiba bilang melawan Orde Baru melawan menantu Soeharto emang menantu Soeharto emang bukan bukan dong siapa dong ini Prabowo udah gak lagi dong iya kan gak lagi oh udah bukan iya dong berarti mantan menantunya bukan apalagi fiksi-fiksi semacam ini udah gak bisa diberlakukan maksud lu pernikahan dia dan anaknya Soeharto fiksi gimana maksudnya gak bisa dipersonalisasi lagi karena ini kita mau menatap masa depan yang lebih baik maka menurut saya ya berhentilah kita mengandalkan orang per orang secara berlebihan tatap sistem secara baik bina sistem secara baik kita punya masalah dalam partai-partai di Indonesia partai-partai di Indonesia tidak tumbuh dalam kultur demokrasi yang baik ini mesti diperbaiki ke depan supaya kita bisa melihat Indonesia yang siapapun kita semua udah meninggal negara ini tetap akan jalan ke depan itu yang kita harapkan kita sambil lanjut makan ya Bus Coy ini kayaknya enaknya harus dicobain aku tadi penasaran ini cumi ini itu agak jauh kan kenapa Prabowo nyebut cumi jadi aku dari tadi pengen ambil cumi ini kita udah menyamakan rasanya juga kurang lebih sama lah kayak jamuan ini itu contoh personalisasi Prabowo jadi gak ada antara manusia dengan sistem tidur pisah cumi dia bilang ada cumi aku cari cumi itu yang paling diingat sampai cumi-nya pun diikuti sampe cumi-nya pun diikuti sampai cumi-nya pun diikuti sampai cumi-nya pun diikuti Terima kasih.